Intro Hipertensi atau tekanan darah tinggi merupakan penyakit yang umum terjadi di Indonesia. Selain karena pola hidup yang tak sehat, seperti mengkonsumsi makanan tinggi lemak, hipertensi juga disebabkan karena faktor keturunan. Menurut hasil riset kesehatan dasar, prevalensi hipertensi mengalami peningkatan yang awalnya tahun 2013 sebanyak 25,8 persen, meningkat menjadi 34,1 persen pada 2018. Merubah pola hidup dan juga mengkonsumsi obat tentu harus dilakukan jika tak ingin hipertensi menyebabkan penyakit serius seperti strok. Nah selain itu, Anda juga bisa mencoba mengkonsumsi mentimun karena katanya mentimun bisa menurunkan tekanan darah. Fakta atau mitos? Ini fakta. Jadi dalam mentimun, kandungan kalium yang tinggi akan membantu mengurangi tekanan darah yang tinggi. Perlu diingat, kadar kalium dalam tubuh kita harus dijaga dalam kondisi yang normal. Tidak boleh terlalu tinggi dan tidak boleh terlalu rendah. Untuk itu, cukup konsumsi sumber kalium dari bahan makanan sumber yang tinggi kalium, salah satunya dari mentimun. Nah fakta atau mitos ya, kalau orang yang mengkonsumsi obat darah tinggi tidak boleh mengkonsumsi jahe. Mitos, penderita darah tinggi atau hipertensi boleh mengkonsumsi obat darah tinggi bersamaan dengan jahe. Bahkan sudah terdapat penelitian yang mengungkapkan bahwa penderita hipertensi atau darah tinggi yang mengkonsumsi obat darah tinggi bersamaan dengan jahe. Hasilnya adalah terdapat penurunan tekanan darah yang cukup bermakna dibandingkan mereka yang hanya mengkonsumsi obat darah tinggi saja atau jahe saja. Mitos fakta pertama, mengkonsumsi bawang putih katanya bisa menurunkan tekanan darah. Tapi itu fakta, alko mitos. Yang ini adalah fakta. Mengapa demikian? Di dalam bawang putih banyak tergandung zat aktif yang dapat membantu menurunkan resistensi perifer atau tekanan di dalam pembuluh darah. Di samping itu, kandungan zat aktif yang terdapat dalam bawang putih juga dapat membantu menyebabkan fasodilatasi atau pelebaran pembuluh darah. Jadi, konsumsi bawang putih dapat membantu menurunkan tekanan darah, terutama bagi penderita yang mengalami hipertensi ringan. Tetapi, bila hipertensinya menjadi berat, kita harus meninggalkan bahan alam dan kembali ke obat-obat yang diresepkan oleh dokter. Terima kasih telah menonton!